Jajaran pengelola pasar taiguk padalarang menghimbau kepada seluruh para pedagang serta para pembeli yang beraktifitas di pasar padalarang tetap waspada dan ikuti aturan pemerintah terutama dicuci tangan selepas aktivitas di pasar dan kurangi berkerumunan hal itu dilakukan agar para pedagang nyaman selain itu pula pihak pengelola pasar sudah melaksanakan penyemprotan dengan tujuan agar bisa memutus meter rantai dari virus corona ini Covid-19 Corona ke pasar dampaknya turun gratis 40% terus ada kabar dari isu huak katanya pasar ribur tiga hari jadi konsumen ke pasar gak ada gitu dan jadi kurang konsumen ke pasar gitu Tansipasi masalah Corona udah dilakukan penyemprotan institetan dari KBB dan dari Kodim dengan desa Kertan Mulia udah udah dilaksanakan dua kali penyemprotan pasal taiguk padalaran kalau masalah itu udah dikasih imbawan kepada pedagang supaya tenang terus tetap berjualan sebelum ada imbawan dari disperidak untuk tibur tapi sampai saat ini belum ada imbawan jadi tetap terus berjalan jualan untuk saat ini alhamdulillah kalau masalah virus corona di pasar padalaran kita udah siap-siap antisipasi dengan instruksi dinas kesehatan instruksi pemerintah bahwa kita harus lebih-lebih sering cuci tangan pakai antispektan kan gitu Alhamdulillah itu kita kemarin ada bantuan dari jabar bergerak satu unit pencuci buat pedagang jadi lebih sering kita bercuci tangan insyaallah kita sama-sama untuk melawan Corona lebih cepat berakhir di terutama di Kabupaten Bandung Barat Mudah-mudahan masyarakat Kabupaten Bandung Barat tidak cemas dengan kondisi saat ini dan kita lebih fokus bantu sahabat-sahabat kita, teman-teman kita yang lebih rendah di bawah tarap ekonomi yang sekarang bisa dilihat sendiri Jadi perekonomian pasar padara unblock sekitar 40-50% diakibatkan musibah yang melanda negeri ini Ya intinya tetap kita instruksi pemerintah kita ikutin apa yang telah pemerintah pusat sampaikan kita jaga jarak, jaga kebersihan kan gitu Itu yang paling utama kita sampaikan kepada masyarakat pedagang tetap kita berjalan seperti biasa cuma instruksi ini kita lakukan gitu Jangan sampai tidak dilaksanakan kan gitu kita laksanakan aja apa instruksi pemerintah kan gitu gitu pada dasarnya supaya kita cepat berlalu lah intinya Supaya krisis sekarang itu kan krisisnya dampaknya bukan hanya kesehatan tapi ekonomi juga disini kelihatan jelas Kedianan aktivitas di pasar dampak dari korona memang sangat terasa sekalian itu disampaikan oleh koronan terpedagang pasar Taka pada larang dan penuhnya ini mudah-mudahan kip virus korona ini akan segera berakhir dan kepada para pedagang Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih.